7 Sunnah Rasulullah S.A.W. Sebelum Tidur 1. Tidur dalam keadaan berwudu Rasulullah S.A.W. bersabda إِذَا أَتَيْتَ مَضُجُعَكَ فَتَوَضَّعُ وُضُعَكَ لِسْصَلَاتِ ثُمَّتْ تَجِعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَانِ Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 2. Membersihkan Tempat Tidur Rasulullah S.A.W. bersabda إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَا فِرَوَشِهِ فَلْيَأْخُدْ دَخِلَةَ إِذَارِهِ فَلْيَنْفُدْ بِهَا فِرَوَشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalannya tadi. Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, dan Abu Dawud. 3. Meniub kedua telapak tangan sambil membaca Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falak, dan Surah An-Nas. Dari Aisyah, beliau رضي الله عنه berkata Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak tiga kali. Hadis Riwayat Bukhari 4. Membaca Ayat Kursi 5. Berbaring pada sisi kanan 6. Meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan Rasulullah SAW apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya Hadis Riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban 7. Membaca Doa Sebelum Tidur Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!